selamat menikmati selamat menikmati selai nanas yang enak adalah perpaduan dari asam dan manis ini nanasnya udah aku kupas dan aku cuci kalian bisa lihat sendiri mata nanasnya gak aku buang karena bermanfaat untuk membuat aroma selai nanasnya menjadi lebih harum lagi sekarang aku potong-potong nanasnya aku pakai semua bagian nanasnya termasuk bagian tengahnya ya jadi gak ada bagian yang terbuang selain kulit untuk menghaluskannya disini aku menggunakan chopper kalian bisa memarut nanasnya manual dan menurutku hasilnya lebih bagus karena seratnya lebih panjang tapi untuk menghemat waktu dan tenaga aku pakai chopper aja karena ukuran chopperku agak kecil aku masukin nanasnya bertahap ya dan kemudian nanasnya sudah halus gak ada lagi drama berjam-jam marut nanas dan drama pegel-pegel marut nanas ya gak sampai satu menit nanas sudah siap diolah menjadi selai tuang nanas di wajan yang lebar dan kalau bisa yang anti lengket ya kemudian tambahkan 10 sampai 15 butir cengkeh sesuaikan dengan selera masing-masing ya 2 batang kayu manis dengan masing-masing panjang kira-kira 5 cm kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dan masak menggunakan api sedang ketika air pada nanas mulai terlihat asat dan warna nanas jadi menggelap tambahkan 400 gram gula pasir takaran gula bisa kurang bisa lebih ya aku kasih tahu total berat nanas saat mentah tadi yaitu 1,7 kg itu hanya untuk patokan kurang lebihnya takaran gula yang dimasukkan ya kalian bisa sesuaikan sendiri dengan selera masing-masing dan juga tingkat asam dan manis nanas berbeda-beda warna selai semakin menggelap dan air pada selai juga semakin kering kemudian tambahkan 1 sendok teh garam untuk rasa selai yang seimbang dan juga tambahkan 1,5 sendok makan mentega atau butter aku sarankan jangan skip bagian ini karena step inilah yang membuat selai nanas jadi terasa premium dan aroma serta rasanya jauh lebih nikmat setelah langkah ini sering-seringlah mengaduk selainya usahakan jangan ditinggal-tinggal ya karena air pada selai sudah mulai kering dan gula yang sudah dimasukkan tadi rawan gosong menjadi karamel selain nanas yang sudah siap akan terlihat seperti ini sudah tidak berair lagi dan warnanya terlihat coklat keemasan karena jika kita memasak selai hingga benar-benar tidak berair selai nanasnya akan awet dan tahan hingga berbulan-bulan ini aku pindahkan ke wadah lain trust me aroma selainya enak banget perpaduan dari manisnya aroma nanas dan kriminya aroma butter gak ada lawan setelah itu dinginkan hingga suhu ruang lalu bisa kalian simpan di wadah tertutup dan letakkan di dalam kulkas selai ini bisa awet hingga 2 bulan asal penyimpanannya benar ya alhamdulillah selai nanasnya sudah jadi selai nanas ini akan membuat kue nastar kalian terasa lebih premium selai ini juga bisa kalian nikmati dengan roti atau hidangan lainnya selai nanas yang dimasak hingga airnya benar-benar kering akan lebih mudah dipulung seperti ini tidak bikin belepotan di tangan kan dan yang pasti akan membuat kue nastar kalian jadi lebih awet dan tidak cepat berjamur pastikan menyimpan selai nanas di wadah kedap udara ya agar tidak mudah terpapar bakteri yang menyebabkan selai jadi tidak awet sekian video kali ini untuk next video aku akan share resep nastar turun dan temurun dari keluarga aku so jangan lupa untuk subscribe like dan tekan loncengnya agar kalian gak ketinggalan resep-resep dari aku selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati